Pemirsa melihat potensi pariwisata di Kota Jambi yang semakin membaik, anggota DPRD Kota Jambi, Anti Yosefa, menuturkan dalam menunjang pembangunan pariwisata di Kota Jambi tidak harus mengandalkan anggaran dari pemerintah Kota Jambi. Menurutnya, OPD-OPD terkait di Kota Jambi harus dapat menjalin komunikasi yang baik dengan Kementerian Republik Indonesia untuk membantu pembangunan pariwisata di Kota Jambi. Melihat potensi tempat-tempat wisata di Kota Jambi yang kian membaik selama pemulihan ekonomi berlangsung, anggota DPRD Kota Jambi, Anti Yosefa, menuturkan untuk menunjang potensi tersebut tidak harus selalu mengandalkan peanggaran dari pemerintah Kota Jambi. Menurutnya, para OPD-OPD terkait di lingkup pemerintah Kota Jambi harus dapat aktif membangun pariwisata di Kota Jambi dengan menjalin komunikasi yang baik dengan Kementerian Republik Indonesia agar dapat membantu menunjang pembangunan di sektor pariwisata Kota Jambi. Kalau anggarannya, kalau memang baru pemulihan ya pas Kota COVID-19 sebenarnya anggarannya di pemerintah Kota itu jauh menurun kan? Untuk tahun besok itu jauh menurunnya. Dan kemarin 2,1T, sekarang kan itu anggaran besoknya 1,4 triliun. Jadi memang penurunan besar sekarang. Jadi memang kalau untuk peningkatan anggaran dari pemerintah itu ya tidak besar. Jadi tidak bisa menjadi andalan atau tumpuan. Jadi kita berharap sekali dan selalu support ya. OPD-OPD itu untuk terus membangun pemerintah investasi dengan Kementerian. Dirinya juga mengatakan pihak DPRD Kota Jambi akan terus mendukung pembangunan di bidang pariwisata tersebut. Di mana hal ini juga merupakan salah satu langkah pemulihan ekonomi di Kota Jambi. Lili Skarlina Cek TV melaporkan.